Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denasi Kemdeabda sebuah unggahan video mengenai Asteroid 2021 BDC disebut akan menabrak bumi viral di media sosial tiktok. Narasi unggahan itu menyebutkan Indonesia adalah tempat yang paling aman dari serangan asteroid tersebut. Video itu diunggal oleh akun tiktok video itu di dalam narasinya menginformasikan akan ada Asteroid 2021 BDC berukuran 35 meter hingga 700 meter akan menabrak bumi sehingga menyebabkan Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika terkena intasnya Sementara Indonesia menjadi wilayah aman dan akan diserbu jutaan pengungsi dari Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika Indonesia bakal diserbu jutaan pengungsi dari Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika terkait ledakan asteroid. Para ahli ruang angkasa menemukan asteroid 2021 BDC yang diperkirakan menabrak bumi dan Indonesia merupakan wilayah paling aman Para ahli luar angkasa untuk sementara memprediksi dampak tabrakan asteroid 2021 BDC dengan bumi pada 20 Oktober 2021 Peristiwa alam ini akan memicu sebuah krisis pengungsi besar dari penduduk Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika ke Indonesia Pada konferensi pertahanan planet para ahli juga menyiapkan skenario terbaik untuk menyelamatkan penduduk bumi. Para ahli mengungkapkan asteroid yang akan menabrak bumi berukuran antara 35 M dan 700 meter Posisi asteroid tersebut sangat dekat dan sedang menuju langsung ke bumi Jika asteroid berada pada lintasan tabrakan probabilitasnya akan terus meningkat Sering perjalanan waktu para ilmuwan akan dapat menentukan dimana asteroid mungkin akan menyerang Bahaya utama adalah semburan udara yang menyebabkan ledakan berlebih yang mungkin akan mencapai tingkat yang tak dapat dihindari Salah satu kelompok yang terlihat dalam konferensi tersebut adalah Planetary Schoolity kelompok itu adalah organisasi yang bekerja dengan komunitas ilmiah dan membuat keputusan dengan satu tujuan yakni mengurangi resiko bumi ditaprak asteroid atau komet Hingga selasa 24 2021 sore ungkaan tersebut telah disukai lebih dari 273 ribu kali mendapat lebih dari 17 ribu komentar dan dibagikan ulang lebih dari 33 ribu kali Beragam komentar muncul menanggapi informasi dalam video itu benarkah informasi yang disampaikan dalam video itu Saat dikonfirmasi, astronom yang juga peneliti media 8, Dr. Roram Priyati Kanto menjelaskan asteroid PDC 2021 adalah asteroid fiktif Ia menekankan asteroid tersebut tidak benar adanya Asteroid yang dibahas dalam video tersebut adalah asteroid fiktif dengan karakteristik dan juga orbit yang direkaisa dalam rangka latihan kesiapan hadapi malapetaka antariksa atau rohom saat dihubungi Asteroid fiktif tersebut merupakan bagian dari simulasi pada acara planetari Deficient Offensive Indivina Austria yang akan diadakan pada 26 30 April 2021 BBB merupakan salah satu yang mempraktarsai konferensi tersebut Salah satu agendanya adalah Planet Divine Konferensi Eksersis dengan kasus asteroid 2021 PDC ahli dan mengambil keputusan dilatih dalam pengambilan langkah taktis Pengamatan, pemantauan, tindak lanjut hingga perencanaan misi pembelokan asteroid papar rohom sehingga percaya 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 perc